Intro Kapolda Jawa Tengah, Irjen Paul Ahmad Lutfi, hari Rabu 29 Desember 2020 mengecek pos pelayanan Natal dan Tahun Baru di pinggir jalur Pantura, depan kantor Bupati Rembang. Dalam kesempatan tersebut, Kapolda menyerukan masyarakat untuk tidak merayakan malam tahun baru yang memicu kerumunan karena dikhawatirkan dapat menjadi kelas terbaru penyebaran COVID-19. Kapolda juga memerintahkan anggotanya untuk bertindak tegas dengan membubarkan kerumunan masa apabila masyarakat masih tetap nekat berkerumun. Kegiatan tahun baru dan masing-masing kabupaten kota, khususnya di daerah kita, Rembang, sudah ada surat edaran dari Pak Bupati. Jadi surat edaran itu kita tidak lanjutkan untuk tidak ada kegiatan pengumpulan masyarakat pada saat peta tahun baru. Dengan harapan akan memutus rantai pengumpulan masyarakat hingga COVID-19, khususnya wilayah Rembang dapat ditekan, itu yang paling utama. Kemudian tidak ada juga masyarakat yang mengatakan peta dengan pembang api, pembang api, bunga api, atau petasan. Karena itu nanti akan membangun daripada kegiatan. Selain itu ada upaya antisipasi dengan menggelar rapid test antigen bagi pengguna jalan yang masuk ke wilayah Jawa Tengah, di jalur utara maupun jalur selatan. Yang mencontohkan di ruas jalan tol sudah ada 16 titik rest area yang digunakan untuk mengadakan rapid test antigen. Tim medis dalam waktu maksimal 15 menit dapat mengetahui warga yang dites cepat, terpapar COVID-19 atau tidak. Setelah dari Rembang, Kapolda Jawa Tengah bersama rombongan, mengecek pos pelayanan Natal dan Tahun Baru ke daerah lain. Terima kasih telah menonton!